Kunjungan ke negaraan Presiden Prabowo dalam rangka pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah membawa berkah tersendiri bagi pengusaha catering lokal yang kebanjiran order. Dan sebelumnya di Jember, Jawa Timur ini juga ada patung Presiden Prabowo yang ramai dipesan. Para pekerja usaha catering di Desa Banyurojok, Jamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini sibuk menyiapkan pesanan jelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer. Acara pembekalan Menteri dan Wakil Menteri yang dijadwalkan selama 4 hari itu membuat pesanan catering ini melonjak 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Dari yang biasanya melayani ratusan dus nasi dan snek, kini pesanannya bisa mencapai ribuan dus per hari. Melik catering pun mengaku kewalahan melayani pesanan dan harus menambah jumlah karyawan. Dengan ada bertambahnya kegiatan di Akmil ini, Pak Prabowo ini, semua dari Akmil kantor-kantor bagian-bagian ini juga mulai pesan dari makan pagi, makan siang, makan sore. Rencananya, kegiatan pembekalan Menteri tersebut akan berlangsung kamis hingga minggu di Kompleks Akademi Militer. Sementara, perajin patung fiberglass di desa Sumberlesung, Jember, Jawa Timur ramai menerima pesanan patung figur Presiden Prabowo Subianto. Pesanan datang dari berbagai daerah di Jawa Timur dan luar Jawa. Patung berbahan fiberglass ini banyak dicari karena harganya terjangkau dan bobotnya lebih ringan dibandingkan patung dari kayu atau logam. Meski demikian, kualitasnya tetap baik dengan kemiripan hampir 100%. Dari patung ini sangat unik sekali. Dan bahkan di beberapa hari yang lalu ini sempat viral. Ringginya pesanan dimulai dari unggahan perajin di media sosial yang menjadi viral. Ternyata permintaan dari luar kota, dari dalam kota itu meningkat. Akhirnya kita produksi skala besar untuk kali ini. Patung figur Prabowo ini dijual dengan harga 3 hingga 10 juta rupiah tergantung ukuran dan detailnya. Tim Liputan CNN Indonesia